oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini ya sahabat-sahabat sekalian semoga bermanfaat pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa ya bagusnya kenapa barang di sopi itu bisa dijual murah ya oleh oleh seller-seller lain ya nah ini ilmu ini ya ini berdasarkan data yang saya ambilkan berdasarkan wawancara dan pengakuan beberapa seller ya dan tentu kepada sumber-sumber yang bisa dipercaya sih wawancara ya pengambilan data saya seperti itu ada pun yang membantahnya silahkan ataupun yang tidak setuju silahkan ya mungkin kita mempunyai persektif yang berbeda tetapi poinnya seperti ini dulu saya mikir ya kenapa sih orang bisa jual barang itu lebih murah ya atau bahkan di harga modal kita ya nah setelah saya selediki misalnya saya ambil di suatu apa namanya produk aja misalnya lejing gitu ya lejing itu biaya untuk ambil angkatan di di mana di tunggu nanti selanjutnya oke selanjutnya tadi terputus karena ada yang ini nah selanjutnya ya kita melihat bahwa kenapa sih mereka bisa jual dengan harga murah misalnya lejing ya dengan biaya pengambilan di pengepul atau di subduktor itu cuma 24 ya sekitar 24 itu sekitar 12 ribu ya 12 ribu sampai 11 ribu tapi faktanya ada yang jual ya yang jual di sopi itu sekitar 12 ribu ya bahkan tokonya sangat terkenal itu 12 ribu bahkan 12 ribu 500 kalau kita ngambil 10% saja dari situ artinya kan 1200 ya berarti kalau 12 ribu aja berarti kan hampir 11 ribu 300 ya artinya dia sebenarnya jualnya jual rugi kan ya kan nah sebenarnya apa sih yang terjadi sahabat-sahabat itu seller-seller itu bisa menjual lebih murah ternyata saya selidiki ya ya mereka memang polanya bermain iklan yang sangat tinggi ya misalnya 2 juta 3 juta ya mereka main dan mereka dijanjikan ya oleh apa namanya oleh jasa kirim ya misalnya saya sebut saja ya jinti itu sekitar 5% ya bahkan kadang-kadang tergantung negosiasi bisa sampai 7%an ya kalau sekarang ya artinya itu di apa namanya komisi cashback itu di luar ini ya di luar seller center Sopi ya artinya kalau misalnya dia bisa mencapai sekitar omset 100 juta ya kan artinya sekitar 7% berarti 7 juta kurang lebih seperti itu itu ongkir di luar COD nah misalnya Sopi juga ngasih ya konon kabarnya itu sampai 15% ya tentu dengan ada grade-grade nya dia dapat berapa omset pengirimannya kalau omset pengirimannya itu misalnya 500 juta anda bisa bayangkan ya itu 50 sekitar 75 juta dia akan dapat cashback daripada Sopi begitu pun ID Express konon juga ngasih kurang lebih seperti itu jadi sahabat-sahabat sekalian kita melihat ya bahwa seller-seller yang jualan di bawah pasar ya di bawah bahkan kita mengetahui HPP harga pokok produksinya itu di bawah itu sebenarnya level bermainnya mereka itu di layar-layar ini ya di layar-layar cashback daripada ongkir memang ya tujuannya banyak bisa bermain disini bisa juga untuk cuma hanya untuk menggerakkan ekonomi artinya supaya karyawan-karyawan yang tidak di PHK sahabat-sahabat sekalian itulah misteri-misteri yang saya buka di kupasan-kupasan lapisan-lapisan atau layer-layer yang terjadi di bisnis jasa pengiriman ini nanti saya akan bahas lagi bagaimana permainan-permainan di jasa pengiriman ataupun di seller-seller center mereka cara untuk bermain ataupun cara-cara yang unik ataupun hal-hal yang terjadi di seller center silahkan komen-komen di bawah ini saya akan bahas ya apa yang saya sampaikan ini kan apa yang saya lihat apa yang saya saksikan dan apa yang saya lakukan semoga bermanfaat ilmu ini ya dan teman-teman yang memang punya kemampuan untuk main di sini ya monggo silahkan ya bermain di level-level ini tapi kalau gak punya kemampuan ini ya jangan akhir kata wabillahi taufiq wabillahi wabarakatuh